Intro 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 What the fuck? We need to go quickly Intro 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 Yo, Halo, Welcome back again With Channel Paling Barbar Di Muka Bumi Pantun dulu bos Makan pente, campur samyang Pap tete dong sayang Ada Hahaha Oke lah Di video kali ini Saya akan kembali membahas sebuah film yang akan sedikit gak masuk akal ya Tapi niat banget dan juga Alur ceritanya gak terlalu melenceng kayak scary movie Dan komedinya tuh renyah-renyah crispy gitu loh Ya masih bisa banget dinikmati Karena hampir semua aktris di film ini Memiliki semangka jumbo premium yang Wuh, mantap Oke lah tanpa berlama-lama Mari kita simak alur cerita filmnya Ejek disau Eits, tunggu dulu Buat kalian yang suka cari kesibukan lain Gue punya rekomendasi ini buat kalian Biar bisa dapetin profit dan income tambahan Yaitu dengan Binomo 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 adalah sebuah aplikasi investasi yang udah gue pakai buat dapetin income tambahan Nah gue sudah investasi di Binomo kurang lebih 3 bulan Dan sekarang gue mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya Nih lihat nih ya saldo gue ada 31 jetong Ini akun real ya boy bukan kaleng-kaleng Terus disini tipe grafiknya itu gue rubah jadi yang lilin biar tambah enak Lalu caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafiknya Dan melihat apakah grafiknya ini akan naik atau turun Oke sampai disini udah jelas kan Dan disini gue bakalan pilih naik lalu invest sebesar 1.400.000 Terus kita tinggal tunggu deh Ya profit kan Mantep bener dah Dapet 2,5 juta Investasi di Binomo Bisa bantu gue banget untuk cari income tambahan Lumayan lah buat tambah-tambah uang jajan boy Dan inget ya dengan modal dari mulai 14.000 aja Kamu bisa berpotensi dapat profit dan income tambahan Apalagi kamu yang punya modal lebih banyak Tentunya bakalan dapat profit yang lebih banyak juga Terus sekarang gue mau kasih lihat bukti ke kalian sejarah penarikan uang gue ya Kita tinggal pilih garis 3 di kiri atas Dan klik saldo Nih lihat nih sejarah penarikan uang gue dalam 1 hari Baru kemarin nih ya baru kemarin Mantep kan Iya lah mantep Dan untuk kamu yang mau investasi di Binomo Harus berumur 18 tahun ke atas ya Dan ingat yang namanya investasi Emang ada profit dan resikonya Tapi Binomo hari ini sudah membantu Setidaknya menghasilkan Ya 2.500.000 lah Waduh Jadi khusus buat penonton setia rbb Gue ada kode promo nih yaitu ILLU1 Agar mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian Jadi tunggu apa lagi yuk langsung download aplikasi Binomo Atau klik link yang ada di deskripsi box di bawah ini ya Oke kita lanjut Check this out Film diawali dengan seorang pria yang berdongeng tentang kemunculan vampir wanita Yang berasal dari Muntahan Dewi Iblis Yang bernama Carmilla Ia meneror semua lelaki di muka bumi Tetapi tidak para wanita Karena vampir ini adalah seorang lesbiola Waduh Lalu lahirlah seorang kesatria salib bernama Baron Yang baru pulang dari berperang Namun ia begitu dibuat marah Karena mendapati istrinya sedang dipelukutuk vampir dan beradu serah lebih lempit Waduh Baron begitu marah sehingga berjanji akan membalas dan membantai Carmilla Dengan petunjuk dari sebuah buku tatapoga Baron berhasil menciptakan sebuah pedang kutukan bernama Dildo Alhasil Carmilla pun kalah dan harus dipenggal Tetapi di saat terakhir menuju kematiannya Carmilla mengutuk semua gadis perawan di desanya Akan berubah menjadi vampir saat berumur 18 tahun Para perempuan itu akan menjadi lesbi lalu berburu darah gadis perawan Dan dicampur dengan darah keturunan Baron Nantinya darah campuran itu akan digunakan untuk membangkitkan Carmilla kembali Sementara kutukan itu akan berakhir Saat datangnya keturunan Baron yang tak sengaja membantai semua perawan di desa Maksudnya vampir perawan Dan film pun baru dimulai Sin berpindah pada 200 juta tahun kemudian Terlihat seorang pria bayi hati tetapi selalu dikelabuhi teman dan pacarnya yang bernama Jimmy Dan seorang wanita gatelen pacarnya Jimmy bernama Judy Mereka disini sedang berdebat tentang Judy yang telah memutuskan Jimmy untuk yang ke 9 kalinya Dengan alasan yang gak masuk akal Sembari diiringi suara bergenjutan yang mengganggu telinga saya Dengerin aja deh Kemudian setelah diputuskan muncullah seorang pria gemoy bernama flat yang harus dipecat dari kerjaannya Karena menonjok gadis berumur 8 tahun dengan alasan ia tak mau menjadi badut anak-anak Singkat cerita bertemulah mereka di laput tua sembari curhat ngalor ngidul Dan sementara itu di tempat lain muncullah Judy yang menghampiri selingkuhannya dan menggeplek-geplek burungnya Aduh Akan tetapi sang pria ternyata telah memiliki istri yang gak kalah cantik dan model-modelnya mirip persis sama Judy Di sisi lain Jimmy dan flat yang sudah mabuk berencana liburan agar bisa sejenak melupakan masalah hidup mereka Tapi karena bingung harus pergi kemana Jimmy lalu melemparkan anak panah ke sebuah peta untuk menentukan tujuan mereka Anak panah pun tertancap di lokasi bernama Craigwick Singkat cerita tibalah mereka di desa bernama Craigwick Tetapi tiba-tiba Judy menelpon Jimmy dan mengemis untuk ngajak balikan Waduh setelah Jimmy dibutuskan 9 kali berturut-turut dan meriat menyusulnya ke Craigwick Flat yang tak terima langsung membanting dan mengijak-ijak teleponnya dengan tidak sadar Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dan disambut oleh sekumpulan semangka yang melintas di depan mereka Waduh Yang kacamata bernama Lote Yang hobi isep ganja namanya Trudy Yang paling bulet Aduh Namanya Anki Dan yang tank topping bernama Hedy Hmm... Soyami Melihat hal itu, Flat mengajak Jimmy untuk masuk ke bar dan berharap menemukan gadis tanpa busana Akan tetapi mereka malah disambut oleh segerombolan pria Dan tempatnya itu persis dengan bar humu pada abad pertengahan Walala Setelah pemesan minuman, datanglah seorang pastur bernama Fikar Dan anaknya yang semlehoy bernama Rebecca Fikar disini sedang semangat mengajak semua pria lapuk di desa untuk melawan sesuatu yang mengutuk desa mereka Tetapi malah semua pria terdiam tanpa berkata-kata Lalu Fikar melihat Jimmy seperti ada yang aneh di wajahnya Tetapi dihalau oleh pemilik bar dan diajak pergi sama anaknya yang menggoda Flat Setelah itu, untuk tanda maaf, pemilik bar dengan baik hati memberikan sekantong miras dan menawarkan penginapan gratis yang dituju para gadis tadi Fikar disini Flat pun dengan semangat segera pergi ke tempat itu Saat malam hari, para gadis yang menuju pondok mobilnya malah tiba-tiba mogok di tengah jalan Yang begitu menyeramkan Dan saat Lote mengintip ke jendela Tiba-tiba Mereka malah dikejutkan oleh Flat dan Jimmy yang tiba-tiba mampu menyusul mereka Padahal kan ciwi-ciwi pakai mobil dan mereka jalan kaki Ah ya sudah lah, nggak usah dipikir, namanya juga film Setelah berkenalan satu sama lain, mobil tiba-tiba menyala dan mereka melanjutkan perjalanan bersama sembari minum miras Sementara itu, Judy ternyata sudah sampai di bar untuk menyusul Jimmy Singkat cerita, sampailah mereka di penginapan dan langsung mabuk-mabukan ditemani alunan Radio Klasik Sedangkan Lote dan Jimmy yang tak suka mabuk Mereka lalu bercerita tentang tujuan Lote yang sedang mencari tahu tentang legenda vampir bernama Carmilla Yang berada di lukisan Abar Bandili itu Di tengah sedang asik-asiknya bercoget, Heidi ternyata beser dan mengajak Enki untuk menemaninya ke toilet Namun, tak bersenang lama, terdengar teriakan Enki dari luar Yang membuat tayinya balik lagi ke lambung Dan tiba-tiba Sementara itu, Trudy yang bau ketek segera mandi Namun ia malah dibuat histeris ketika melihat laba-laba yang begitu besar Dan dilanjutkan dengan munculnya vampir yang semakin membuatnya histeris Hingga membuat Jimmy langsung mendobrak pintu Tapi malah mental Tapi, pas Lote yang nyoba langsung jebol dong pintunya Di sisi lain, Judy yang sedang di perjalanan Tiba-tiba mobilnya mogok Dan lanjut diserang oleh vampir juga Lote yang mengkhawatirkan teman-temannya Lalu segera pergi keluar Ditemani Jimmy dan Flat Untuk mencari mereka Tapi Flat terus saja mengajak mereka masuk Karena di luar sangat dingin Biarkan mereka mati lebih baik kita minum beer saja Kata Flat Waduh, cahit dan Setelah berjalan-jalan menyusuri hutan Mereka melihat Trudy yang tengah dikenyot Pentilnya oleh para vampir Tapi malah keenakan gitu Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Muncullah dari belakang Enki yang tengah menjadi vampir lesbi Lalu menyerang mereka Namun berhasil ditusu sama Lote dengan ranting Yang menurut saya gak runcing-runcingnya amat Tapi kok tembus ya Dan berubahlah Enki menjadi Muntuhan yang begitu mencidikan Mereka kemudian dikejar oleh vampir lainnya Tetapi Flat mampu membunuh vampir Hanya dengan menggunakan panci Sampai kepalanya lepas Waduh Mereka lalu segera masuk ke rumah Dan mempersiapkan semuanya Untuk melawan para vampir Dan lagi-lagi Flat di tengah suasana yang genting Malah mengajak mereka untuk minum beer saja Dan tiba-tiba Terdengarlah ketukan pintu yang memanggil nama Jimmy Dan benar ternyata itu adalah Judy Yang berhasil selamat dari kejaran vampir Lalu segera mengajak Jimmy ke kamar Untuk memberikan pertolongan pertama Waduh Melihat kemesraan itu Tanpa Lote cemburu Ternyata Lote sudah diam-diam suka sama Jimmy Dan berencana menyerahkan perawannya pada Jimmy Di tempat lain Pastur sedang membaca buku tentang putukan di desanya Setelah membaca buku itu Pastur berniat bertempur seorang diri Agar bisa menyelamatkan putrinya Yang sebentar lagi akan berubah menjadi vampir Ketika umurnya 18 tahun Sedangkan di dalam kamar penginapan Judy telah melepas bajunya Dan berniat mengajak Jimmy untuk bercocok tanam Namun, Jimmy terkejut ketika melihat taring yang tiba-tiba saja muncul dari mulut Judy Saat Judy akan menyerang Jimmy, tak diduga Flash datang dan langsung mengampak kepala Judy dengan kampak Waduh, iyalah, masa pahalu Tetapi, Judy masih bisa bergerak dan beberapa kali menghantam kepala Flat Jimmy lalu dengan terpaksa membelah Judy hingga menjadi mutahan juga Lalu, Lotte datang dan Flat memberitahu kalau Judy adalah seorang vampir Yang sontak membuat Lotte senang karena masih ada harapan untuk bersama Jimmy Melihat kemesraan itu, Flat sadar diri dan langsung pergi Tetapi, saat mereka hendak bertukar jigong Tiba-tiba muncullah vampir yang mengejutkan mereka Lalu, saat mereka ingin keluar, muncul lagi juga vampir Tetapi, vampir itu tidak bisa masuk ke dalam rumah karena tidak diundang Tetapi, konjolnya, Jimmy malah secara tidak sengaja mengundang para vampir untuk masuk Kemudian, si vampir melihat tanda kutukan di badan Jimmy Yang berarti, ia adalah keturunan dari Baron Sedangkan, vampir yang lainnya mencium aroma perawan dari selapi lempit Lotte Keduanya pun dihipnotis untuk dijadikan tumbal ritual kebangkitan Carmilla Di sisi lain, Pastor datang menemui Flat dan langsung diserang oleh Trudy Yang sudah jadi vampir, tapi tak berbaju Namun, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan vampir itu dengan mudah Kemudian, Pastor menjelaskan tentang kutukan yang terjadi pada desanya Dimana para wanita yang berusia 18 tahun akan berubah menjadi vampir Menurut ramalan, kutukan itu akan berakhir oleh seseorang yang memiliki tanda lahir seperti milik Jimmy Namun, darah Jimmy juga merupakan kunci kebangkitan ceratu lesbi Carmilla Sebelum hal itu terjadi, Pastor menyangkinkan Flat untuk menyelamatkan temannya Dan menghapus kutukan dari desanya sebelum putrinya berusia 18 tahun Singkat cerita, mereka lalu pergi ke sebuah makam keturunan barong Di dalam, mereka mengambil sebuah pedang berbentuk dildo Yang bisa digunakan untuk melawan Carmilla sang ratu vampir Singkat cerita, Pastor dan Flat dengan gagah beraninya menuju ke lokasi Dimana Lotte dan Jimmy ditahan Sedangkan Jimmy dan Lotte tengah diambil darahnya untuk membangkitkan Carmilla Saat darah mereka tengah tercampur, Pastor dan Flat dengan gagah berani menyatroni para vampir Tetapi panahnya malah meletoy Tapi untungnya mereka berhasil menyelamatkan Jimmy dan Lotte Lalu segera pergi mengambil pedang dildo yang tertinggal di mobil Sementara Pak Pastor nahan vampir sendirian Ternyata Carmilla sudah berhasil bangkit dan mulai menyerang Pastor Lalu muncullah Flat yang menyiram air suci yang dibungkus kondom untuk menyerang Carmilla Tetapi Carmilla malah berhasil menang hingga melemparkan pedang ke arah Jimmy Jimmy kemudian bangkit dengan gagah berani melempar pedang itu hingga menembus badan Carmilla Hingga meledak menjadi muntahan Jimmy dan Lotte akhirnya menutup film dengan beradu Jigong dan film Bud Adem Tadi sujain ding yang menceritkan ya pesan yang bisa diambil dari film ini jangan jadi lesbila Mending sama saya aja gitu Oke terima kasih buat kalian yang mau request silakan komentar pokoknya film yang bagus ya kasih rekomendasi soalnya saya bingung mau bahas film apa ini mau bahas film scary movie lagi apa ya nolest sih kayaknya Oke terima kasih buat yang udah nonton saya doakan makin ganteng dan makin cantik semoga dimudahkan rezeki dan asal mubur-ubur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati